Intro Saya berada di kota Palu dan di tempat ini namanya sate mobil gitu Kenapa mobil ditusuk dirangke jadi kayak sate Namun di tempat ini di yang kota Palu yang indah ini saya akan memberikan inspirasi kehidupan untuk Anda Selain mobil tua atau kuno maka juga mobil bekas tabrakan Nah maka sebenarnya inspirasi yang kita bisa ambil kalau kita melihat monumen seperti ini Saya juga pernah di kota yang lain tapi benar mobil ringsek gitu Kalau disini mobilnya masih seni dicat warna-warni Tapi intinya adalah sama untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini perlu bijaksana Karena umur itu di tangan Tuhan Orang bisa mati kecelakaan, bisa mati di kamar mandi, bisa mati bangun tidur, bisa mati kapan saja Karena itu kita perlu mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya selagi masih hidup Kalau kita ingat bahwa mungkin saja besok mati gitu ya maka kita perlu hidup ini hati-hati Dan kita juga perlu punya semangat bahwa seolah masih hidup seribu tahun lagi hidup ini masih lama Maka kita berjuang, kita bekerja keras, kita meniti karir, kita membangun kepribadian hidup maksimal Tetapi disertai dengan bijaksana dan kehati-hatian Berbicara mengenai hidup bijaksana maka saya teringat apa yang pernah diucapkan oleh Raja Daud di dalam kitab Masmurnya Bahwa Tuhan ajari aku menghitung hari-hari ini supaya aku menjadi bijaksana Jadi untuk bijaksana itu perlu menghitung hari-hari yang dilalui Maksudnya apa? Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi Semua yang pernah terjadi dalam hidup ini Mungkin hal yang tidak baik, mungkin hal yang merugikan Mungkin hal yang sebuah peristiwa atau musibah atau masalah Tetapi orang itu kalau mau belajar melalui hari-hari yang sudah dilalui Maka justru melalui kejadian yang sudah terjadi Itulah manusia, seseorang itu membangun hikmat, akal budi, bijaksana Menjadi dewasa untuk hari-hari kemudian Kita itu memang bisa bijaksana dengan menggunakan pengalaman orang lain Misalnya mobil-mobil bekas tabrakan yang disusun menjadi monumen Melihat begitu banyaknya mobil Maka kita bisa wah hati-hati di jalan Karena berarti banyak kecelakaan Kejadian kecelakaannya banyak Ini sebenarnya sebuah bisa digunakan sebagai analogi untuk kehidupan bidang yang lain Bukan hanya soal hati-hati di jalan Ada orang lain, keluarganya hancur karena main-main dengan pihak ketiga Anak-anaknya memberontak karena selingkuh Lalu anaknya tidak menghormati, keluarganya hancur, turun-temurun Sebenarnya itu juga ucapan dari atau yang dialami juga oleh Daud Yang mengucapkan bahwa ajari kami menghitung hari-hari kami Karena Daud pernah berselingkuh dengan Betseba Lalu anaknya memberontak, Adonia memberontak, Absalom memberontak Dan dia belajar dari hal itu Nah kita tidak perlu mengalami baru belajar Kita bisa menggunakan pengalaman orang lain Untuk kita belajar bijaksana Bahwa sebuah kesalahan ada akibatnya Dosa itu diampuni Tapi juga akibatnya masih berlangsung selama kita hidup ini Misalnya saya selingkuh atau korupsi Saya minta ampun diampuni Tuhan Tapi kan nama saya cemar ya Anak saya malu Orang tidak panggil saya lagi sebagai motivator, sebagai coach untuk berceramah Jadi segala hal yang kita lakukan itu ada dampaknya Itu juga menjadi sebuah sikap bijaksana Kalau kita belajar dari pengalaman orang lain Terima kasih telah menonton!